ini ada mic juga, mic wireless go, 438 teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya rudisi TKI Korea yang sangat kreatif sekali nah teman-teman, hari ini juga saya akan menuju ke Yongsan, Yongsan Stasiun di video ini nanti saya akan ajak teman-teman semua untuk membeli kamera lagi waduh, ini teman-teman, kemarin itu kan sudah dapat bonus plus gajian juga jika teman-teman penasaran saya mendapatkan bonus berapa, ada di video yang ini silahkan di cek ini nanti saya akan membeli kamera GoPro Hero 10 teman-teman untuk yang kemarin itu sebenarnya saya sudah beli iPhone juga ada di video yang ini dan iPhone itu tidak jadi saya pakai teman-teman masih tersimpan rapi belum saya pakai sepenuhnya kemarin cuma beberapa kali saja itu yang terakhir ada di video yang ini itu juga menggunakan kamera campuran dari kamera HP iPhone itu GoPro Hero 7 saya dan HP Note 10 nah untuk di video kali ini saya akan membeli GoPro lagi teman-teman sebenarnya saya kan sudah punya GoPro juga tapi ini teman-teman GoPro Hero 7 kelihatan kan dan saya akan membeli lagi untuk GoPro Hero 10 karena dari GoPro Hero 7 ini ke GoPro Hero 10 itu sudah banyak banget peningkatannya dan kualitas-kualitasnya itu saya sudah lihat di Youtube-Youtube itu sudah banyak banget maka dari itu saya akan memutuskan untuk membeli GoPro untuk alasannya juga saya kenapa membeli GoPro Hero 10 ini nanti karena GoPro ini sangat simpel banget teman-teman saya menggunakan GoPro Hero 7 ini selama saya membuat video-video yang ada di channel Youtube saya itu teman-teman kebanyakan menggunakan GoPro Hero 7 ini ini sangat berjasa banget untuk saya membuat video-video selain itu ini sangat gampang banget untuk merekam video jadi untuk GoPro Hero 7 ini selesirnya sudah oke banget biasanya saya bikin video itu seperti ini saja tanpa ada tripod teman-teman semisal vlog ataupun apa gitu ya untuk yang terakhir kemarin ada di video ini di Kerajaan Korea teman-teman menggunakan ini juga teman-teman dan tanpa tripod ya seperti ini langsung seperti ini teman-teman ya cuman gini ngomong di depan kamera gini atau gini halo teman-teman semua nah gitu ya teman-teman oke teman-teman penasaran langsung aja nanti saya kasih lihat jalanannya juga plus tokonya teman-teman nah untuk belinya ini nanti saya akan juga membandingkan harga teman-teman di antara toko A dengan toko si B dan jaraknya ini nanti tidak berdekatan lumayan jauh juga nanti ikutin terus video kali ini tak bikinkan videonya tak kasih lihat berapa sih harga realnya oke teman-teman langsung aja yuk kita cus selamat menikmati oke teman-teman jadi sekarang sudah ada di Yongsan Stasiun teman-teman langsung aja saya akan naik ke stasiunnya jadi ada di atas ini teman-teman ini ya langsung aja kita keluar oh iya untuk teman-teman juga yang di Stasiun Yongsan ingin cari toilet ada di ujung sini teman-teman ini ya pas kita keluar kereta itu naik langsung ada toilet di sini untuk pintu keluarnya ada di sana itu di ujung sana langsung aja saya akan keluar tak kasih lihat suasananya untuk keluarnya kita harus tap kartu ini juga seperti biasanya oke langsung keluar nah seperti ini teman-teman inilah Stasiun Yongsan Korea Selatan ini ruwami banget setiap hari seperti ini teman-teman ruwami banget ini ya asli rame pol teman-teman nah disini ini tugunya ada lightingnya juga ini bentuk bunga ada juga untuk penjual gingseng dan madu teman-teman ini madu Korea dan minum-minuman untuk penungguan ataupun tempat santai-santainya ada disini juga kita bisa santai-santai juga teman-teman nah disini ada juga untuk penjual boneka jika teman-teman mau mencari boneka ataupun ya aksesoris-aksesoris bisa disini ini ya banyak banget dari yang kecil sampai yang besar teman-teman oke kita kesini coba berapa ini odeng teman-teman wah disini ada odeng juga ngantri teman-teman kayaknya enak teman-teman buat sarapan juga nah suasananya seperti ini bisa milih juga disini teman-teman milih ini teman-teman saya pilih ini aja dua kan ininya satu teman-teman nah ini ya seperti ini kalau gini coba yang disini jadi disini ada juga untuk udangnya teman-teman ini ini udang kayaknya enak ini satu ini ya oke kan disini udang ini kayaknya teman-teman yuk yuk ini teman-teman tiga ini ya nah ini teman-teman nah ini tadi totalnya sepuluh ribu teman-teman oke jadi disiangatan dulu disini teman-teman saya akan juga beli ini satu omoknya nah ini teman-teman omoknya mantap pol kan nah ini nah ini teman-teman harus dipotong-potong dulu oke ini 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 tiga selamat menikmati S S S selamat menikmati S oke sudah jadi ini teman-teman tinggal kita lep ya untuk sarapan pagi mantap banget ini teman-teman bismillahirrahmanirrahim oh iya jadi ini bukan jaring babi tapi ini saru sayuran ini nah teman-teman sambil menikmati makanan ini kita bisa menikmati juga untuk pemandangan di sekitar sini nah ini ya di pemandangan sekitar sini nih tadi yang udah di luar seperti tadi ini langsung kaca temen-temen asli mantap Pol hai 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 tuuh selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman ini ya udah habis semuanya wah mantep asli mantep teman-teman gak rugi disini ya sambil nongkrong enak pol dan harus dibuang sendiri teman-teman disini nah ini ya oke mantap disini ada tisu juga yuk langsung aja nah teman-teman jadi aku akan menuju langsung ke tempatnya jadi ini masih ada di mallnya teman-teman ini tempat yang pertama jadi nanti ada dua tempat teman-teman oke tak kasih lihat untuk teman-teman juga yang mau mencari GoPro bisa untuk diprediksi harganya itu nanti ya silahkan tonton video ini sampai selesai nanti tak kasih lihat semuanya perbandingan harganya itu berapa sih antara sini dengan tempat yang lainnya kita masuk aja disini teman-teman tempat untuk elektronik waduh teman-teman ini ya asli seweger langsungan langsung aja kita masuk dan disini ada juga untuk souvenir teman-teman souvenir banyak banget disini ada garbu ada ceret ada mangkuk nah ini jadi ini disini juga ada penjual HP casing elektronik semuanya ada teman-teman kamera juga banyak banget disini mesikom keperluan dapur ada juga nah seperti ini teman-teman oke saya akan langsung aja menuju ke tempat GoPro nya teman-teman di ujung sini nah ini ada juga kamera kamera banyak banget teman-teman disini ya baru maupun bekas biasanya ada disini saya akan coba lihat untuk GoPro nya nah ini jadi disini adalah untuk store GoPro nya teman-teman coba kita lihat aja disini nah disini GoPro nya 649 teman-teman nah disini ada juga untuk stabilizer nya untuk HP maupun kamera teman-teman ini ini kamera apa ini kok jilip men Sony teman-teman Sony yang ZV-1 kayaknya ini untuk HP nah teman-teman coba langsung kesini ya ini tak kasih lihat ini tripod juga banyak disini lihat GoPro teman-teman harganya berapa sih disini ini untuk pengecesannya Rp70.000 GoPro Hero 10 ini harganya 649 teman-teman ini untuk insta 360 teman-teman di sana aja yaudah yuk kita cari yang toko sebelah sana teman-teman nah ini ada salon juga oke jadi yang untuk tempat pertama itu tadi harganya kita langsung menuju ke tempat yang kedua teman-teman kita cus kesana untuk yang tempat kedua ini masih sama ada di Yongsan juga tapi beda tempat teman-teman beda gedung ya ikutin terus video kali ini kita kasih lihat semuanya kita keluar lagi jadi tidak ada yang di gedung disini teman-teman beda gedung ya kita keluar dulu teman-teman menuju ke ujung sana keluar ruangan gedung ini teman-teman nah ini jadi kita bilok ke kanan teman-teman kita mentok kan dari ujung sana tadi itu yang pertama tadi kita lurus kesini mentok kesini jangan langsung situ teman-teman kita langsung bilok ke kanan ini ya ke kanan sana seruat langsung nanti kita turun ke bawah sana teman-teman ke ujung sana oke jadi disini langsung belok ke kiri teman-teman jangan lurus kesana terus kita belok ke kiri sini yang lewat terowongan ini nah ini teman-teman langsung lurus aja mengikuti terowongan ini sampai ke ujung sana sampai mentok ini ya ini udah mentok ya dari ujung sini kita langsung turun teman-teman ini ya kita turun kesini nah ini langsung aja kita cus ke bawah sana udah di bawah sendiri seperti ini tadi itu dari sana turun kesini lanjut ke kiri teman-teman kita ujung kesana itu yang digedung disana itu teman-teman di ujung sana kita harus jalan kaki kira-kira ya satu kilo lah nah teman-teman dari ujung sana tadi kita langsung jalan kesini teman-teman kita belok ke kanan dan gedungnya itu ada disini ini ya gedung yang tewing gini bulat ini kita akan menuju kesana yuk masuk teman-teman nah ini ya masuk disini ini yang gedungnya tadi teman-teman kita menuju ke ujung sana nah teman-teman jadi kita harus naik di lantai 2 masih bersama mas pendi mas beli hp gak mas nanti besok besok oke coba kita lihat-lihat teman-teman nah ini ya gopro nya disini nih berapa sih harganya iko olma yo usip palmanon jadi ini 580 teman-teman gopro 10 ini ya nah ini disini juga banyak banget untuk aksesorisnya teman-teman ini ya ini ada mic juga mic wireless go rode teman-teman 438 teman-teman untuk yang 2 ya ini dan ini untuk yang sendiri ataupun yang 1 348 teman-teman ini untuk yang putih 293 oh ini ada juga untuk tripodnya teman-teman 148 oke teman-teman ngambil uang dulu yang ada disini oke langsung aja kesini ini ada bank juga kita mengambil uang dulu nah ini ya ngambil uang dulu oke teman-teman udah beres langsung aja kita menuju kesana nah teman-teman jadi ini udah tak pilih oke mantap kan jadi aku belinya memori yang seperti ini yuk teman-teman langsung aja unboxing ini oke sama pak D nya ini teman-teman nah ini nah ini ya teman-teman nah ini GoPro nya charger ini berbagai kelengkapannya teman-teman ini 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 unboxing bersama pak D nya ini teman-teman nah ini GoPro nya sendiri mantap kan mantap kan jadi GoPro nya ini lebih besar daripada yang pertama teman-teman ataupun punya saya ini wah ini ya lebih besar oke lah mantap oke siap langsung disetting teman-teman nah ini untuk memory nya teman-teman masukkan baterai teman-teman oke ya sama saja teman-teman sama yang di GoPro 7 ini nah ini sedikit lebih besar kalau yang ini ya GoPro nya ini mantap teman-teman asli murah ya ini daripada yang di pertama tadi ya mas ya 6,5 iya ini udah memory tadi kan belum ya gak berdasarkan 5,5 di situ 6,5 nah ini teman-teman langsung nyalakan gak tau ini kayaknya baterainya gak ada ini baterai opsi nah ini teman-teman nah ini teman-teman jadi disini ya untuk CPU nya nah teman-teman jadi ini ya udah dapat GoPro Hero 10 akhirnya ini mana ini nah ini tadi udah mencoba juga untuk tesnya teman-teman nah ini oke dan ini langsung aja klentekin teman-teman bismillahirrahmanirrahim semoga menjadi GoPro yang andalan ini oke jadi ini teman-teman nah ini bismillah nah ini oke mantap ya semoga saja bergunanya oke oke mas biar viral videonya nanti teman-teman yang nonton video-video saya itu biar lebih termanjakan berapa mas? 30 beda mas aku beli sekalian untuk lightingnya oke lanjut oke mantap teman-teman yuk teman-teman tak kasih tesnya ini ya jadi ini pertama kalinya untuk saya upload di youtube wah ini suasananya tak kasih lihat suasananya di ujung publik saya ini teman-teman asli dan lokasinya ini ada di lantai 4 teman-teman nah teman-teman jadi seperti ini suasananya di pagi hari sekarang ini sudah jam 10 pagi teman-teman tak kasih reviewnya pertama kali untuk membuat video ini jadi video ini saya buat resolusi di 1080 teman-teman 60 fps bagaimana seperti ini teman-teman bisa dilihat sendiri ya teman-teman bisa isi di kolom komentar di bawah ini asli ini pabrik saya itu di pelosok di saya teman-teman di ujung ya ini bisa dilihat sendiri nah ini langitnya cerah tapi ada mendungnya teman-teman coba tes kesini ya bagaimana ini lari teman-teman saya oke jadi naik lagi coba ini ya nah ini coba naik teman-teman oke seperti ini bisa dilihat sendiri teman-teman ini tanpa tripod teman-teman dan di bawah itu ada yang geludekan ada pak di tukang teman-teman yang lagi membangun gudang kayaknya di ujung sana itu ya teman-teman coba tak kasih yang di bawah sini oh ternyata ada kantor teman-teman disini ya nah itu teman-teman pak di tukang lagi membangun ini ada kantor teman-teman oke naik lagi teman-teman bagaimana nah ini ya seperti ini oke naik lagi teman-teman nah jadi ini sangat santai pol suasananya teman-teman bagaimana nah teman-teman bisa nilai sendiri ya seperti inilah teman-teman untuk reviewnya singkat kali ini kemungkinan juga kedepannya itu saya akan menggunakan GoPro ini dan GoPro 7 masih saya pakai teman-teman intinya bergantian gitu teman-teman oke video kali ini saya akhirin disini dulu jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada request video apa lagi silahkan isi di kolom komentar di bawah ini dan juga jangan lupa kasih like video ini subscribe tentunya karena subscribe itu gratis tidak dipungut biaya speser pun dengan teman-teman subscribe sudah mendukung saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi oke teman-teman salam dari saya Rudy C TKI Korea Kreatif sampai ketemu di video berikutnya bye-bye